Banyak juga teman gue yang kalau misalnya emang gue mau pulang dibayarin apa segala macam Dikatakan pelin-pelan oleh Nikita Mirzani, tiga setiagara Mengatakan terkesan saya mengemis ya Dan mengatakan ini Kisah Roker Wanita Yang mendapatkan perlakuan tak pantas dari suami bulinya Tiga setiagara kini makin santer diperbincangkan Yang terbaru nama Nikita Mirzani menjadi cerita lain dari kasus tersebut Seperti diketahui Nikita Mirzani adalah seorang selebriti tanah air yang mencoba membantu memulangkan tiga setiagara dari Amerika Serikat Namun sayangnya sikap tiga yang dianggap pelin-pelan membuat keduanya salah paham Awalnya Nikita Mirzani menawarkan tiga setiagara untuk pulang ke Indonesia Namun tiga mengaku tak bisa pulang karena ia tak memiliki apa-apa dan harus menyiapkan segala sesuatu hal Nikita kemudian menawarkan tiket pesawat dengan jenis apapun dan meminta tiga untuk tidak membawa apapun selain dirinya sendiri Tak lama kemudian tiga setiagara dibuat bingung karena sang suami James berjanji akan berubah Hal itu pun disampaikan tiga kepada Nikita Mirzani Sikap tersebut dianggap pelin-pelan oleh Nikita Mirzani Dan semua itu diungkap Nikita kepada media usai dia melaporkan Elsa Sarip ke Polda Metro Jaya Rupanya tiga setiagara membaca pernyataan Nikita Mirzani dalam salah satu media online Tiga keberatan dikatakan tak punya uang untuk pulang ke Indonesia Ia juga membantah pernyataan media yang mengatakan kalau dirinya masih mencintai sang suami Saya labil karena banyak yang harus saya siapkan dan kerjakan Saya tidak bisa kayak muronan yang pergi begitu saja Saya sudah bilang terima kasih atas niat baikmu Kenapa ini jadi terkesan saya yang mengemis ya Tulis tiga setiagara di Instagram storynya Saya tidak bilang saya masih mencintai Saya bilang saya bingung Artinya bingung saya bukan orang gerabak gerubuk Ambil tindakan jelas tiga Nikita Mirzani sempat mengunggah percakapan dengan tiga setiagara Disitu Nikita berniat membantu tiga dengan memberinya uang Dan menyiapkan paspol untuk terbang ke Indonesia Postingan itu rupanya tak disukai tiga Dan meminta Nikita untuk menghapusnya Namun hal itu juga rupanya tak disukai Nikita Dan menganggap tiga blimp plan Saya menulis Barusan tidak ada maksud untuk marah atau berniat jelek terhadap Niki Justru saya berterima kasih atas niat baiknya Tapi semua tulisan barusan untuk penonton-penonton Yang termakan media Bahwa Nikita mau bantu saya Tapi saya labil dan membuat orang menjadi berpikir buruk tentang saya Karena aku gak pernah bilang apa yang mereka tulis Terima kasih tulis tiga setiagara Lalu bagaimana menurut kalian guys Karena kalau kita tahu awal-awalnya Tiga setiagara ini memposting Dirinya minta tolong telponkan 911 Satu-satu Minta tolong 911 untuk hubungin ambisi Indonesia Untuk pulangin gue Gue udah gak kuat Minta tolong siapa Bagi siapa saja Tapi beberapa saat Setelah banyak yang bersimpati dan berusaha untuk membantunya Malah dia berbalik Dan tidak mau dibantu Dengan berbagai macam alasan Tentunya ini sangat tidak mengenakan Bagi kita Karena kenapa Kita sudah berbaik sangka Akhirnya dia Pelimpang lah Seperti apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Tau mungkin Benar apa yang disampaikan Oleh suaminya James Bahwa Tiga setiagara Bipolar ya Memiliki Kepribadian ganda Bisa-bisa Karena kenapa Dia bisa berubah Setiap saat Oke Itu saja guys Silahkan Jangan lupa Like Comment Share Dan tentunya Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!